Hai selamat malam selamat malam warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan hari ini saya akan mencoba hunting kereta api di JPL jalan Ahmad Yani kota Malang ini JPL ini ada plovernya ya diatas terlintas kereta apinya dan posisi realnya ini apa tidak sejajar ya atau tidak lurus dengan jalan jalan raya melainkan posisinya ini akan sedikit miring nah jadi eh kalau saya sarankan kepada pengendara yang melewati perlintasan ini jangan ngebut temen-temen apabila realnya ini habis kena air hujan ataupun habis apa terkena embun embun malam ataupun embun pagi ya Nah karena memang apabila rel ini apa terkena air maka bisa menimbulkan licin ya sehingga eh bisa menyebabkan kedaraan rosa dua atau mau sepeda motor ini jatuh ya ketika digendarai oleh penggunanya nah eh nanti saya akan mencoba untuk kesana ya mengetahui apa posisi realnya nah kemudian ini adalah saya juga akan mencaparkan fakta-fakta unik ya tentang JPL Jalan Ahmad Yani kota Malang yang merupakan JPL yang paling dekat di rumah saya Oh JPL ini ada sinyal mukanya sinyal muka tasif lebih tinggal ini kalau di setelah kereta api Oh sinyal muka ini yang bentuknya agak sedikit menunduk ini adalah Semboyan 10 ini ada juga pelang Jalan Klosari Ganglimah Klosari baru ya gimana tetap dari kampung pinggiran rel ini nah disana juga ada sinyal masuk ini sinyal masuknya temen-temen karena memang jalur ini adalah eh berbelok ya seperti ini Oke kemudian disana adalah palang perlintasannya disini mempunyai palang perlintasan dua ya temen-temen kalau dulu di tahun 90-an ini palang perlintasannya ini yang empat ya sebelum ada plover atas hari ini yang diresmikan tahun 2007 Hai proses pembangunannya ini hampir satu tahun tahun 2006 dan selesai tahun 2007 nah kemudian disana ini ada bapak-bapan hal yang perlintasan Hai apa namanya Hai nomor di sini juga ada pos JBL ya pos JBL nya nomor 60 kemudian ada gantanya dan paling perlintasan ada di belakang pos JBL ya paling perlintasan nomor 1 satu keada jembatan kecil ya Hai kemudian ini sinyal mukanya nah ini jalurnya berbelokan belok nah di sebelah relnya ini adalah ini apa proyek revitalisasi rel ya atau proyek rel baru peta stasiun Malang sampai stasiun Bangil Kabupaten Pasurwa ketika pembangunan plover ini di tahun 2007 ini so sinyal muka atau sembahyang 10 ini posisinya enggak di sini namun dipindah di sebelah sana di daerah terminalnya ABB ya sebelah sini jadi jenikan terminal ABB ada angkot ABB di atas hari monol para putur yang dulu bernama terminal polau jen para putur bunul Hai oke nah Hai dan seiring berjalannya pembangunan selesainya pembangunan plover ini sinyal ini akhirnya dikembalikan ke sini namun posisinya ini agak sedikit pedek dari sinyal muka yang dulu sebelum adanya beliau para dosa hari ini mungkin sinyal ini dibuat agak sedikit tidak tinggi atau tingginya diturunkan supaya jarak pandang masinis ya ketika masinis mengoperasikan kereta api dari arah sana ini sinyalnya ini tidak terbentur tembok plover ya kalau dilihat dari kejauhan dari sebelah sana mungkin karena itu alasan dari sinyal muka sisi utara stasiun melimbing Malang ini dibuat agak tidak terlalu tinggi nah ini adalah Hai perlintasannya Oh kok palang perlintasan dari JBL Hai Ahmad Yani kota Malang nomor satu sedangkan ada perduanya di ujung sana nah ini penampakannya nah disini ada lampu satu satu dua nah kalau kita bicara palang perlintasan ini temen-temen dulu palang perlintasan ini ada empat di satu dua kemudian tiga di ujung sana dan yang keempat ini di sebelah sana namun seiring berjalannya waktu ya dan seiring banyaknya moda transportasi yang berjalan melewati jalan tempat yang ini maka dua dua palang perlintasan di sebelah sana dan di sebelah sana ini sudah tidak digodakan bahkan bekasnya pun sudah tidak ada lagi ya karena memang kalau misalkan palang ini ada empat seperti dulu seperti lapatau 90 adit otomatiskan dan kalau kita sudah melewati palang perlintasan ngapain kita berhenti di sebelah apa depannya rel ya nah Hai dan yang saya ingat waktu itu palang perlintasan di sebelah sini ya tahun 98 ini sering ini apa kita ditaprak atau ditropos oleh pengendara-kendaraan yang melewati jpl ini sebanyak dua kali saya ingat saya tahun 98 ini dan menyebabkan akhirnya palang perlintasan di sebelah sini dan di sebelah sana ini tidak digunakan lagi temen-temen kemudian kalau posnya ini ya ini posnya ada gentanya juga saya sempat membuat video tentang hanting kereta api pagi di sini ya dulu waktu itu namun saya tidak menjelaskan detail seperti sekarang pada blog saya kali ini dari apa palang perlintasan kita nomor satu ini juga dekat dengan hutan kota polawijen dan kota polawijen untuk hutan kotanya ini teman-teman nah dulu teman-teman perlintasannya ini ya di sebelah sini teman-teman namun sekarang sudah sudah tidak ada gecocoknya karena memang sudah digunakan menjadi trotoal oleh Pemkot kota Malang ya dalam artian ini sebagai pemelihara jalan di wilayah kota Malang nah dulu tempatnya di sini jadi berdiri seperti ini namun nutupnya ke sini Oh Sarah nah ini untuk jalannya kan miring ya tak lurus seperti perlintasan rail seperti umumnya nggak lurus seperti ini tapi miring langsung kesana ini yang menyebabkan Hai religion nah disini juga ada papanya dari pihak petugas JPL Jalan Amatian ini yang memberitahukan pelan-pelan religion nah disini juga ada bagaimana cara meditasi ketika kita berkendara melewati JPL Jalan Amatian di kota Malang kita akan kesana terlebih-lebih nah ini apa kurang lebih calon caranya angkat tak boleh lurus gini tapi harus agak sedikit memelok nah ini topan ini adalah CSR dari pihak perek sepeda motor ya hujan disini juga ada papan peringatannya ya Hai kalau misalkan Minggu sore sampai Minggu malam lah karena apa yang ini kalau ke sisi utara ini sangat macet ya karena memang enggak sampai satu kilometer ini ada arteri ya perempatan kemudian menuju gerbang tol Singosari kota Malang kemudian kalau lurus ini dari perempat Karanglu ini menuju Surabaya lewat jalan nontol kemudian kalau ke kiri ini ke daerah batu kalau ke kanan baru tadi ke terbang tol Singosari kota Malang nah ini sekali lagi akan saya tunjukkan bagaimana cara melewati di rail yang posisinya miring atau nggak lurus ya temen-temen kalau ingat JPL seperti ini saya juga ingat JPL ya berada di sampingnya stadion Surajaya Lamongan ya nah eh JPL Jalan Raya Lamongan Surabaya bisa dikatakan ya posisinya sama realnya ini ke miring nggak lurus seperti ini oke nah ini JPL nomor duanya temen-temen ya ini juga ada pot-pot pelang Jalan ya Jalan Cakalang Polo Ujen atau Malang ini pelangnya kalau misalkan ditanya dari tahun 90-an ini pelangnya posisinya sepertinya atau enggak seperti di posisinya sama ada berubahnya sama sekali kalau malang perlintasan di JPL Jalan Amat Yani Kota Malang nah disini juga ada sepanduk ya seperti sepanduk listop tengok kanan-kiri pastikan aman kereta api lewat Anda selamat Oke nanti saya akan ke sebelah sana ya Oh saya akan menjelaskan cerita-cerita tragedi yang pernah terjadi di JPL ini ya di JPL Jalan Amat Yani Kota Malang ini sepengetahuan saya selama saya hidup nah ini adalah petak posisi dari apa utaranya JPL Jalan Amat Yani di Kota Malang ini dikenal dengan jalur roller coaster ya kalau trail fans ini biasanya anting di daerah Polau Ujen Muta Malang ini jalurnya lurus turun terus kemudian naik ya temen-temen kalau posisi apa palang perlintasan yang sedang di pakai ini dulu di sebelah sini temen-temen saya masih ingat di sekitar sini ini berdiri seperti ini ya dan nutupnya ini ke arah sana namun memang sepertinya saya jelaskan di sebelah sana tadi memang sering ditabrak ya dari sini itu sampai sebanyak dua kali sehingga saya waktu itu sehingga apa-apa palang perlintasan ini sudah tidak dibagi lagi kemudian eh tadi kalau semboyan 10 ini ketika pembangunan flower ini dilakukan ya itu berada di sini letaknya sementara waktu itu di dekatnya tiang warna hitam ini nah sinyal muka sisi utara saya sebelum itu sempet ditaruh di sini temen-temen dulu sebelum di kembalikan ke seberang ya di sini juga Hai lihatan kan kalau realnya ini memang miring ya nah miring nggak lurus seperti JPL di pada umumnya ya miring kan Oke tentang tragedi yang akan saya ceritakan di sini yaitu ada tetangga saya yang yang meninggal ya di sini ke apa istilahnya ketabrak ya ketabrak atau eh keserempet ya dalam artian eh di sini lokasinya waktu itu beliau ini tetangga saya ini terserempet kereta api penataran malam ya relasi Mbak Blitar Malang dan Hai Surabaya kota nah Oh beliau meninggal di tempat ya di sini Oh ini juga saran sih ya untuk warga umum ataupun railfans kalau anding itu sebaiknya ya apa jaga jarak ya jaga jarak ataupun kalau memang melewati rel kita berada di rel ya eh sebaiknya ini jangan sampai pikiran kita kosong nah takutnya ini terjadi hal-hal yang nggak diminta eh saya juga kesini saya sempat ngomongin tetangga saya ini eh saya juga kirim da'ah sejenak untuk beliau semaka beliau ini yang menjadi korbata bakal kereta api ini diberi tempat lang layak di apa sisi Allah subhanahu wa ta'ala di ajaran akamah Islam albataka untuk mas Oke nah kemudian kalau traket yang kedua ini di tahun 90-an saya masih ingat ya waktu itu kereta api gajayana ini di tahun 90-an ini belum melewati Blitar temen-temen jadi melewati Surabaya otomatis kalau dari stasiun Malang ke Surabaya ini juga melewati stasiun Belimbing Singosari kemudian sampai Lawang sampai kemudian ke utara ke Surabaya nah kereta api gajayana gajayana ini waktu itu saya masih ingat berangkat jam 4 sore ya kalau kemudian kereta kapi gajayana ini mogok waktu itu mogok lokomotifnya ini berada di sebelah sini ya kemudian gerbongnya ini jadi berhenti ke arah sana sampai ke sana jadi apa istilahnya gerbongnya ini juga berhenti di tengah-tengah sana perlintasan nah begitu ya apalagi waktu itu sore hujannya saya menyaksikan kejadian ini langsung bersama saya di warung sebelah sana waktu itu di belakang sini kan ada warung akhirnya evakuasi ini berlangsung hampir satu jam ya dan kemudian dibantu oleh ini apa lokomotif penolong dari stasiun Malang akhirnya ini terjadi double traksi atau double kereta api ya ketika yang depan ini mokok kemudian dibantai belakang kemudian ditarik sampai stasiun Singosari ya menuju ke arah utara waktu itu kemudian setelah dari arah utara ini eh lawa motif yang berada di rangkaian belakang kereta kereta api gajayana ini apa dilangsir ke depan jadi traksi ganda terjadi kejadian dua lokomotif menarik rangkaian kereta api ya ketika sampai sini jadi lokomotifnya ini ada dua satu yang depan ini mokok kemudian yang belakang ini yang menjadi gerb apa lokomotif penolong di waktu itu dan ketika tahun 2001 temen-temen ya eh relasi kereta api gajayana ini dipindah melewati blitar ya sampai sekarang nah gajayana ini adalah juga kalau saya jelaskan sedikit ya eh gajayana ini adalah kerajaan yang berada di wilayah Malang ya wilayah Kabupaten Malang yang menjadi nama kereta api gajayana ini oke teman-teman kita akan menunggu kereta api sejarah kayak untuk menutup blog saya kali ini di JPL jalan amat nyanyi kota Malang nah kemudian kalau tragedi di JPL jalan apa yanyi kota Malang ini yang ketiga adalah eh tragedi ketika kereta api penataran jam 9 jam 10 pagi waktu itu ya namun kalau di GAPK tahun 2000 Hai 2013 ya kalau gak dari 15 ini kereta api ini sudah tidak dijalankan lagi atau dioperasikan lagi ya entah kenapa kok alasan PT KI waktu itu di tidak sudah tidak mengoperasikan kereta api penataran yang jam 10 pagi sampai di GAPK tahun 2021 nah waktu itu kereta api penataran ini berjalan ya meninggal ke stasiun lembing menuju stasiun Singosari nah ketika kereta api ini mau lewat ya ke JPL ini namun JPL ini tidak ditutup palang perlintasannya oleh petugas waktu itu ya konon mungkin katanya petugas waktu itu tidak menutup karena memang berada di toilet atau di kamar mandi pos perintasan yang berada di belakang sini waktu itu sehingga waktu itu otomatis kereta api jalan ini ketika berjalannya ini mengerim mendadak Nah waktu itu saya berada di warnet ini posisinya waktu itu berhenti menadak dan set apa lokomotif ini berhenti menadak ini seperti suaranya ini yang saya ingat itu seperti suara kereta menabrak eh motor atau mobil lah istilahnya namun ketika saya dan pengunjung warnet ini keluar ya dari warnet ini eh kereta api ini berhenti menadak waktu itu suara suara kata remnya ya dan kemudian lokomotifnya itu berhenti di sini waktu itu saya ingat di sini dan palangnya ini belum tertutup dan otomatis untuk pengguna jalan waktu itu juga kaget ya karena memang kereta api ini berhenti mendadak dan palang tidak ditutup temen-temen itu tragedi yang terakhir yang saya ingat di JBL jalan Ahmad Yani kota Malang Oke teman-teman saya kali ini agak sedikit bergeser ke sisi selatanya JBL jalan Ahmad Yani kota Malang ya nah itu flowernya kelihatan kemudian ini jalur balapnya nah disini juga ada JBL liar yang ditutup ditutup jadi sudah enggak bisa lagi diseberangi oleh kendaraan nanti akan saya jelaskan nah disana juga ada sinyal masuk ya dari stasiun bimbing sisi utara dan ada S35 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 ini S35 ini adalah maksudnya lokomotif kereta api yang berjalan lewat sini ya lewat sini ke arah selatan ini wajib membunyikan klakson nah maksudnya S35 itu seperti itu teman-teman S35 kalau sinyal masuk ini adalah semuanya 8 terdiri dari 8a dan 8b nah kalau 8a ini kalau sinyal sisi atas ini berdiri ya itu itu semuanya 8a kemudian kalau semuanya 8b ini apa sinyal yang bawah ini yang berdiri seperti ini berdiri nya oke nah kalau misalkan sinyal ini yang atas ini berdiri otom yaitu maksudnya adalah kereta piang akan masuk ke stasiun ini berjalan lurus atau berjalan langsung ya teman-teman kalau misalkan sinyal keluarnya ini juga berdiri ya berarti sinyalnya ini kereta berjalan terus kalau sinyalnya enggak berdiri berarti keretanya harus berhenti di stasiun Nah kalau sinyal yang bawah ini berdiri itu maksudnya adalah eh kereta ini akan belok ya atau enggak atau akan melewati jalur yang bukan jalur lurus ya entah itu belok untuk melakukan persilangan atau ataupun memang sengaja belok karena memang berhenti di apa jalur yang bukan jalur lurus temen-temen Nah itu maksudnya kalau sinyal masuk ini isinya keluar ini juga kelihatan kan ya itu dan itu kalau yang ini adalah sinyal keluar sisi selatan ya stasiun kambing nah sinyal keluar ini adalah dalam semboyan perkereta apian ini antara semboyan lima temen-temen Nah kalau kita bicara JPL yang tutup ini ya di pos tengah jalan Pulau Sari kota Malang ini memang ada JPL liar temen-temen yang sudah ditutup ini yang pertama kemudian disana juga ada dua satu dua nah ini memang PT KI memang sudah banyak menutup palang perlintasan ya temen-temen kalau setahu saya di Malang yang ini juga banyak nah salah satunya juga ini JPL liar yang terhadap di jalan Pulau Sari Gang 2 ya jadi yang ditutup ini JPL lihat di jalan Pulau Sari Gang 2 kemudian Gang 3 Gang 4 Nah kalau ini kan segang 5 temen-temen nah yang masih dibuka adalah JPL jalan Pulau Sari Gang 1 yang dekatnya apa sinyal masuk di stasiun belimbing sisi utara temen-temen Nah saya juga pernah hanting ke situ ya waktu itu hanting penataran pagi dan jayabaya dari Jakarta menuju Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Malang temen-temen bisa juga menyaksikan vlog saya yang hanting di situ ya di JPL jalan Pulau Sari kota Malang Nah Nah saya juga sering hanting di sini temen-temen tapi saya baru kali ini mendeskripsikan vlog saya ini dengan penjelasan dari saya Nah kita kembali ke segmen ini penutupan JPL ini ya karena memang PT KI ini takutnya ini juga ada korban ya dari JPL liar ini ya kan banyak ya kalau kita cerita apa tabrakan kereta api dengan motor ataupun dengan orang ataupun dengan mobil ya di JPL liar tanpa penjaga perlintasan temen-temen nah maka PT KI dengan inisiatif ini menutup JPL liar yang apa tidak dijaga ya ini juga banyak ya dan yang ditutup ini kebanyakan adalah JPL yang terletak di perkampungan nah di setahu saya di Ngadang kemudian di Mergosono ini ini juga ada ya JPL yang sudah ditutup seperti ini seperti di Jalan Pulau Sari kota Malang ini oke eh sampai sampai disini dulu penjelasan saya tentang JPL yang ditutup ini nah jangan lupa atas Sari kata Malang ini dia kalau anda lihat jalkan tersebut saya merupakan jalkan tersebut ini juga sedang tetap ketika saya tidak tertarik saya tidak tertarik saya tidak tertarik saya menemukan ayam oke tadi adalah kaketel BBM relasi Malang kota lama menuju benteng Surabaya dengan spesial levery AUT PTK yang ke-76 kalau dari perjalanannya kaketel tadi dengan GAPK Tahun Darbuda Versatu ini kemungkinan kaketel BBM tadi dengan KA penataran relasi Surabaya kota Malang kemudian litar ini akan bersilang di stasiun Singosari ya karena memang sekarang sudah jam 10 kita tunggu kereta api penatarannya setelah itu kita akan selesai hanting di sini teman-teman oke selamat menikmati oke sekian teman-temannya untuk hanting kereta HP di JPL Jalan Ahmad Yani Kota Malang yang akan saya kasih judul JPL Relicin Jalan Ahmad Yani Kota Malang karena memang sering terjadi apa ya pengendara saya jatuh di JPL ini ketika musim hujan terutama sampai jumpa di vlog saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati